Intro Para kesempatan yang berbahagia ini Perkenankan saya ingin menyampaikan Terima kasih dan apresiasi Dan selamat datang Kepada Bapak Doktor Ustaz Haji Rahman Kayum MA Yang Suatu kebanggaan bagi kita Karena saya tahu beliau Sangat luar biasa Jadwalnya Tapi mengenuhi kata-katanya Kalau untuk urusan mohonnya katanya Harus di nomor satukan Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Saya bilang sama Pak Sistem Satu Yang mengasihkan Kalau disampaikan Pak Ustaz Bila kata-kata Dan Alhamdulillah Pak Ustaz bisa hadir Terima kasih Pak Ustaz kita hadir di tempat ini Dan kita bisa korbankan jadwal yang lain Karena untuk kepentingan kami Dan untuk kepentingan kampung alaman Pak Ustaz Alhamdulillah pada sore hari ini Sama dengan tahun-tahun kemarin Kita melaksanakan Menyambut pergantian antar Tahun Kita awali dengan sikir Seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini Ini dimaksudkan Untuk kita selalu kembali mengintrofesi diri Dan selalu kita mengenai Apa sebenarnya yang dilakukan Untuk bangsa, negara, dan agama Kita pada tahun-tahun yang akan kita tinggalkan Semoga apa yang kita lakukan Kita renungkan Kita represi kebelakangan Kita renungkan Dan hasilnya Insya Allah Menjadi baik bagi kita Dan kita bertekad untuk bisa Lebih baik lagi ke depan Sehingga Di dalam meraksanakan aman Dan tanggung jawab Serta aktivitas kita sehari-hari Di tahun 2020 Yang akan berdata Senantiasa di bawah Bimbingan Ketunjuk dan Arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itulah pada kesempatan ini Saya Ingin menyampaikan bahwa Untuk wilayah Kabupaten Bone Alhamdulillah Kondisi Stabilitas keamanan Menghadapi tahun 2020 Kelihatannya adem-adem saja Dan semakin Tahun Dalam pergantian aktif waktu Semakin Berhijrah Sepertinya kita ini Kenapa? Karena Biasanya kalau begini Sudah banyak Mercum-mercum Meletus-meletus Sudah banyak Trompek-trompek yang berpunyi Tapi Alhamdulillah Tahun ini Mudah-mudahan Tidak seramai lagi tahun lalu Tahun lalu memang Sudah mulai menurun Tetapi Sudah mulai menurun Tetapi Sedikit Masih ada Tahun ini mudah-mudahan Sedikitnya lebih sedikit lagi Sehingga kita lebih Husuk kembali Untuk melaksanakan Pergantian antar waktu ini Tentu Letupan-letupan Kebahagiaan Terutama bagi kaum milenia Misal saja terjadi Tetapi Sama dengan yang Sama dengan yang Kami sampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Hendaklah Kita menyambut Tahun yang baru ini Dengan meninggalkan Cara-cara lama Seperti Penyampauan yang terjadi Tersia-tersia Himbawan ini Saya kira semua Pimpinan Daerah Mengeluarkan Pak Kapolres Mengeluarkan Edara Melumpuhan Himbawan Kampik Mas Kami sudah mengeluarkan Padangin Dua mengeluarkan Semuanya Ini satu pertanda Dan ini Turun sampai Kepada tingkat kecamatan Dalam kelihatan Laporan Camat Dari dua Putri kecamatan Memberikan laporan Kepada kami Bahwa Semua kecamatan Melaksanakan Sikir-sikir Lampar Di wilayah yang masing-masing Itu tujuannya apa Untuk selalu Memohon ridho Dan bertunduk Serta bimbingan Dan perlindungan Dari Allah Subhanahu Saya kira harapan Seperti inilah Yang kita harapkan Dan insya Allah Sepanjang kita semua Selalu Berikhlas Dan menyerahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya semua Kita diramati Dan diperkait Dan dijaga Dan Kamu pake Boneh ini Bisa dalam Suasana kondusif Semakin sejahtera Insya Allah Itu bisa kita capai Apa yang kita capai Anugerah Dan penghargaan Pada tahun ini Kurang lebih 20 penghargaan Tingkat nasional Yang dicapai oleh pemerintah Daerah Itu adalah Merupakan Sinetitas kuat Dan adanya Komitmen kuat Antara pemerintah Dan seluruh jajaran Pokok bindah Beserta dengan masyarakat Bisa terwujudkan Dengan baik Dan jelas Sehingga Kita bisa Mewujudkan Kabupaten Boni Tersuai dengan Visinya Mendiri berdasai Dan sejahtera Harapan Terima kasih Kepada bapak Bapak itu Sekalian Untuk perkenan Yang hadir Di tempat ini Dalam rangkaian Insya Allah Kita awali Dengan Tausia Yang disampaikan oleh Bapak Doktor Kustas Haji Rahman Kayu Kemudian Setelah itu Kita salat Maghub Secara berjamaah Dan dilanjutkan Dengan Sikir Bersama Kemudian Salat isa Dan Mungkin bisa makan Bersama